Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada video kali ini saya masih menggunakan STB B860H yang akan saya flash lagi dengan freemare BATV terbaru ya teman-teman untuk peralatan dan bahan yang diperlukan antara lain satu USB mail-to-mail yang nanti berfungsi untuk menghubungkan antara STB dengan laptop atau PC yang kedua laptop atau PC yang ketiga STB B860H versi 1 atau versi 2 yang keempat USB burning tool yang nanti berfungsi sebagai pendeteksi yang kelima adalah driver yang keenam firmware B860H BATV bagi yang baru pertama kali flashing STB ini drivernya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PCnya masing-masing ya teman-teman dan untuk di laptop saya ini sudah terinstall drivernya Oke sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan share untuk flash STB ini saya menggunakan metode updater ya teman-teman langsung saja kita mulai untuk flash STB ini pertama kita jalankan USB burning toolnya kemudian kita hubungkan STB nya dengan laptop atau PC seperti seperti biasanya ya teman-teman tekan dan tahan tombol powernya lalu masukkan kabel USB mail-to-mail ke USB 2 di STB kemudian lepas tombol powernya dan bila sudah terhubung antara laptop atau PC dengan STB USB B860H maka di UBT akan terdeteksi connect success dan disini UBT berfungsi untuk mendeteksi saja ya teman-teman silahkan di minimize saja next kita akan mulai flash STB CTE B860H dengan menggunakan firmware BATV kita buka folder firmwarenya lalu cari file BAM logic flashernya lalu kita klik kanan dan pilih run as administrator nanti tampilannya seperti ini press any key to continue silahkan ketikkan sembarang tombol di keyboard untuk melanjutkannya ya teman-teman dan pastikan untuk STB nya sudah terhubung dengan laptop atau PC dan nanti STB akan otomatis akan ter flash simple sekali ya teman-teman ini memerlukan waktu yang lumayan lama silahkan ditunggu sambil ngopi dan duduk santai disini saya menggunakan STB dari PT Adi Reka Mandiri ya teman-teman pada saat menghubungkan STB dengan laptop atau PC tidak menggunakan bantuan adaptor dan cukup dengan kabel USB mail-to-mail proses flashing complete atau selesai nanti ada perintah di flashernya flash complete please restart your Android TV press any key to continue silahkan ketikkan sembarang tombol di keyboard untuk melanjutkannya ya teman-teman proses flashing selesai kita ketahap selanjutnya kita akan hubungkan STB ini dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini kemudian kita masuk di pengaturan Wifi nya teman-teman bisa memakai Wifi nya masing-masing dan masukkan kata sandinya next kita setting resolusinya bila tidak sesuai dengan resolusi di TV atau monitor dengan cara masih di menu setting kemudian pilih dan klik layar dan pilih resolusinya teman-teman pilih dan sesuaikan dengan kebutuhannya next kita ke tahap selanjutnya ini tampilan awalnya ya teman-teman aplikasinya masih sedikit dan di tahap ini kita akan install aplikasinya dengan cara klik di aplikasi batv nya nanti tampilannya seperti ini dan pilih izinkan teman-teman tinggal tunggu saja dan aplikasinya akan terinstall otomatis dari server batv nya ini memerlukan waktu 5 sampai 10 menitan ya teman-teman tergantung kecepatan dari internet masing-masing selamat menikmati selamat menikmati nanti setelah aplikasi selesai terinstall ada notifikasi izinkan Google memeriksa aktivitas perangkat secara berkala teman-teman pilih terima saja dan otomatis aplikasi akan terpasang satu persatu di perangkat STB nya ya teman-teman silahkan ditunggu lagi dan apabila semua aplikasi sudah selesai terpasang STB akan restart sendiri selamat menikmati 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 Sudah bertambah banyak Dan siap digunakan Apabila setelah restart Bahasanya berubah Menjadi bahasa Cina Teman-teman bisa rubah lagi Menjadi bahasa Indonesia Dengan cara Masuk di menu setting Kemudian pilih yang ini ya teman-teman Nanti ada pilihan bahasanya Dan teman-teman Pilih bahasa Indonesia Setelah aplikasi sudah terinstall di STB Silahkan dicoba masing-masing Untuk aplikasi WTV Stabil dan lancar ya teman-teman Ini ada YouTube kitnya Dan minta akses Pilih izinkan saja Kemudian YouTube-nya Stabil dan lancar Pilih izinkan saja Pilih izinkan saja Untuk di aplikasi TikTok Sepertinya tidak bisa berjalan Di B860H ini ya teman-teman Di aplikasi video.com Lanjai dan tidak ada treble Dimula TV masih bisa dan stabil Sampai jumpa di video Di aplikasi Disney Hot Star Bisa jalan dan lanjai ya teman-teman Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya Silahkan dicoba masing-masing Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi Bagi teman-teman yang akan Operak STB-nya Jangan lupa Like, Subscribe, dan Share Sekian terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya